Intro Terima kasih Anda masih bersama kami dalam AINews Papua Sekolah Retorasi Partai DPD Nasdem di Merauke dalam rangka pemberdayaan orang asli Papua Guna meningkatkan skill pengembangan sumber daya manusia Sekolah Retorasi merupakan angkatan kedua dengan jumlah peserta 75 orang bertempat di rumah aspirasi Haji Sulaiman L. Hamza Merauke dengan menyajikan materi public speaking, kepemimpinan, jurnalistik, kewirausahaan, dan teknik lobi yang juga dihadiri anggota DPR RI Komisi 4 fraksi Nasdem Sulaiman L. Hamza Kepala Sekolah Retorasi Merauke, Fauzun Nihaya mengatakan pihaknya terus berkomitmen dalam melayani anak asli Papua di Papua Selatan untuk peningkatan sumber daya manusia Papua yang handal, yang disiapkan menjadi pemimpin masa depan yang berkualitas untuk membangun Papua Selatan yang lebih baik Untuk itu, Partai Nasdem terus berinovasi dalam mencerdaskan anak bangsa dan mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan Pauzun berharap Kami hanya butuh waktu satu tahun untuk mendidik adik-adik semua dan pelajaran yang kami berikan lebih kepada skill pengembangan sumber daya manusia adik-adik Terutama adalah materi terkait dengan public speaking, kepemimpinan, kewirausahaan, jurnalistik, teknik lobi dan negosiasi dan materi-materi yang memang sangat membutuhkan Pauzun berharap dengan adanya sekolah reitorasi rumah aspirasi Sulaiman Elhamsa di Merauke para lulusan yang merupakan orang asli Papua dapat mengisi pembangunan di segala bidang untuk mengisi formasi di Provinsi Papua Selatan mendatang Dari Merauke, Papua, Syaril Mindip, kontributor AI News, melaporkan